Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum Selaku Kasibin Adik Lapas Kelas 2A Gorontalo Yang kami hormati Bapak Randan Katili Esha Selaku Kasih Bimaswat Lapas Gorontalo Yang kami hormati Ketua Badan Tamirul Masjid Lapas Kelas 2A Gorontalo Yang kami hormati Al-Ustadz Penceramah Bapak Ismail Ahmad Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 disampaikan oleh Bapak Kasdin Nato Sarjana Hukum Insya Allah sajian program yang berada di lapas kelas 2 Algorontalo ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berada di lapas kelas 2 Algorontalo acara selanjutnya cerama agama yang akan disampaikan oleh Bapak Almukaro Ismail Ahmad untuk itu kepada Bapak disilafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maka orang-orang kafir ini berkata kepada orang Islam Bukankah kalian ini orang-orang Islam ketika di dunia yang punya kalimat La ilaha illallah apa orang-orang Islam katakan benar kami ini orang-orang Islam yang ketika di dunia maka orang kafir katakan baru kenapa kalian ada di sini kalau begitu kalimat La ilaha illallah itu tidak ada bermanfaat jadi malu juga pak ketika perkara ini perbincangan antara penghuni neraka ini didengar oleh Allah SWT Allah tidak ridho maka Allah perintahkan kepada para malaikatnya kepada jibil turun engkau ke neraka dan carilah orang-orang yang di dalam neraka walaupun imannya sebisih jarah kira-kira mungkin cuma satu kali ucapkan La ilaha illallah mungkin ketika dia ada sunat atau mungkin ketika nikah bersyahadat kira-kira cuma satu kali diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga tapi sebelum masuk surga singgah dulu di telaga hayat telaga kehidupan ketika dilemperkan disitu keluarkan dari telaga bagikan mutiara-mutiara sehingga orang-orang kafir pada saat itu berkata ya layan ya sekiranya kami dulu menjadi orang-orang islam sehingga itu saya mengajak kepada kita banyak bersyukur Allah jadikan kita orang islam suatu saat pasti akan masuk surga cuma masalahnya para palaman di neraka itu yang pertanyaannya tapi Nabi jamin orang yang menjaga solatnya 5 waktu Nabi katakan yang ada 5 jaminan Nabi yang kelima itu Nabi katakan ya duhlu janda bila hisab akan masuk surga tanpa hisab orang yang menjaga solat 5 waktunya berjamah di masjid masuk surga tanpa hisab hisab itu tidak lagi dihitung masuk tere-tere maka Nabi sabtakan as-solatu miftahul jannah Nabi katakan solat itulah kunci surga kunci surga miftah kalau kita sadang lebih mungkin lebih kita lebih pemahaman perdekatan ini adalah contoh hp hp itu bisa kita pasang kunci kadang-kadang ada pola kadang-kadang ada angka dan solat dan surga itu kuncinya itu ada 5 angka 2 4 4 3 4 coba kalau kita punya hp android kita kasih kode 2 4 4 3 4 kira-kira kalau kurang 1 bisa tak buka tidak tidak bisa atau 5 angka tapi yang terakhir 4 itu orang taruh 5 juga tidak pun tak buka maknanya adalah subuh 2 rakaat juhur 4 rakaat asar 4 rakaat maghrib 3 dan isa 4 rakaat ini maksudnya siapa yang menjaga solat pembakunya yang terakhir nabi sabrakat masuk surga tanpa hisap karena apa dia telah menyiapkan kunci dari surga itu sendiri ketika di dulu mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua orang ahli alih solat amin jemaah sekali yang sama dirahmati dan sholat dan taslim senantiasa tersurah kepada junger kita nabi besar Muhammad s.a.w. mudah-mudahan jimpahan rahmat dan sholat akan senantiasa kembali kepada kita sekalian yang istiqomah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah di atas sunnah beliau s.a.w. jemaah sekali yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah SWT saya mendengar ketika kalam ilahi tadi membacakan ayat Al-Quran ketika itu Allah SWT sebelum ada manusia Allah berdialog dengan malaikatnya ini jailun fil ardi khalifah aku akan menciptakan manusia di buka bumi Allah sampaikan kepada malaikatnya maka malaikat bukan protes ada sebagian yang berpendapat malaikat protes tidak protes cuma malaikat bertanya atau apakah engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah yang akan menumpahkan darah saling membunuh maka oleh berfirun inna aklamu malata alamu sesungguhnya apa yang aku tahu kamu tidak ketahui yang dimaksud dengan halifah ini adalah manusia kita kalau istilah halifah pada umumnya halifah itu pemimpin kalau kita memahami pemimpin itu hanya halifah itu hanya pemimpin di satu wilayah maka yang lain tidak masuk pemimpin karena di satu negara hanya ada satu presiden di satu provinsi hanya ada satu gubernur di satu kota ataupun kabupaten wali kota dan bupati dalam satu kecamatan hanya ada satu camat di satu kelurahan ada satu apak lurah yang lain tidak kebagian tidak termasuk halifah tidak seperti itu Rasulullah bersabda setiap kamu adalah pemimpin maksudnya setiap kamu adalah halifah Nabi sabdakan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawaban seorang raja ataupun presiden akan ditanya tentang rakyat yang dipimpin seorang laki-laki pemimpin rumah tangga akan ditanya tentang istri dan anak yang dipimpin seorang istri pun wanita juga pemimpin bagi apa bagi bagi daripada anak-anak suaminya bahkan pembantu pelayan di rumah juga pemimpin kata Nabi dia akan ditanya tentang harta majikannya sejauh mana dia bertanggung jawab atas harta daripada majikannya sehingga Nabi sabdakan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawaban paling tidak Bapak sekalian paling tidak yang terakhir kitalah pemimpin bagi diri kita sendiri untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'an rasulnya itu paling tidak karena setiap kita adalah pemimpin maka Allah jadikan kita manusia di muka bumi ini seperti yang dibacakan oleh kore tadi bahwa Allah jadikan kita manusia di muka bumi ini adalah menjadi halifah halifah itu apa dia yang mengatur dunia bukan dunia yang atur dia kalau ada orang yang diatur dunia ini nama apa ini hamba dunia tapi dia Allah jadikan untuk mengatur dunia karena Allah berfirman Al-Qadudsi dunia dunia ini aku ciptakan untuk kalian manusia jadi kita manusia Allah ciptakan dunia itu untuk kita untuk berkhidmat kepada kita melayani kita manusia tetapi Allah berfirman wa'antum dan kalian hai manusia hulik tulil akhirah dan aku ciptakan kalian wahi manusia untuk kampung akhirat dunia ini berapa lama pak? 60-70 tahun tidak sebanding tidak sebanding nanti kita menunggu di akhirat kalau bapak ketua sampaikan tadi kita antri antri yang kita di dunia ini mungkin cuma 1-2 menit 5-1 jam paling lama bagaimana kalau kita antri di padang masa 50-ribu tahun 50-ribu tahun pak 50-ribu tahun ini hitungan akhirat kalau hitungan dunia 50-ribu tahun sudah lama pake pake hitungan akhirat kalau di dunia ini 1 hari itu 12 jam kalau 1 tahun 360 hari tapi kalau akhirat 1 hari disana Allah berfirman karena yaumin indar 5-3 kealfin sanat mimma taudun sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu 1 hari di akhirat itu hitungannya seribu tahun di dunia sekarang 2023 di akhirat baru 2 hari lebih itu bagaimana kalau menunggu 50 ribu tahun di padang masyar sehingga itu betul Pak ketua bilang kita latihan latihan tapi insyaallah kalau orang amalnya di dunia bagus di padang masyar nanti dia akan ada naungan ada naungan naungan maksudnya ada ada payung karena ketika itu matahari akan didekatkan sejengkal panasnya dan padang ini kita sering dengar padang masyar apa itu padang masyar bukan padang rumput padang pasir padang masyar itu adalah padang tembaga terbuat dari tembaga semua telanjang saking panasnya pada saat itu sekalian kalau hari ini kita ibu-ibu yang punya anak kecil ibu-ibu itu paling cinta paling saya dengan anaknya apalagi masih bayi yang masih manete saking itu baik kalau sudah punya gigi sudah punya kanan-kanan dia gigit tete ibunya puting susu sudah digigit tapi tidak ada kita lihat ibu yang ketika puting susunya digigit dia buang ke jendela ada karena masih kecil sekuat ulang ajar sedangkan anak-anak apa-apa dia coba gigi tidak ada tapi sekiranya sekiranya situasi keadaan ini berpindah di padang maksyar panasnya matahari dekat yang satu jengkal lantainya tembaga tidak punya sandal maka itu ibu rela menjadikan bayinya menjadi pijakan kakinya saking panasnya pada saat itu kalau sekiranya ada orang yang jual es mambo dari tambo orang rampas bili karena saking hausnya pada saat itu apa itu tambo air comberan dia jadikan es mambo dijual kalau kira-kira diizinkan ada jual bili di padang maksyar orang akan rampas bilih es mambo dari air comberan karena saking hausnya pada saat itu tapi orang-orang yang buat amal kebaikan di dunia mengawalkan perintah Allah dengan suara nabi nanti dia akan Allah SWT berikan naungan di padang maksyar 50 ribu tahun itu tidak lama bagi orang-orang beriman maka semua kita disini latihan sebenarnya kita ini latihan sebenarnya tidak ada ini tidak cuma latihan karena apa beruntung bahwa sekalian disini Allah berikan hidayah karena orang-orang dulu juga para ulama-ulama dulu juga mereka kebanyakan juga masuk ke nyara kenapa seperti mana hadis yang saya siapkan tadi nabi sabdakan kulu ibnu adama sesungguhnya setiap anak cucu adam itu berdosa karena tidak ada manusia yang sempurna tidak ada kecuali nabi itu yang sempurna kemudian nabi sabdakan dan sebaik-baik pendosa itu orang yang bertobak Alhamdulillah mesjid kita ini Al-Tobah tempat orang-orang yang bertobak karena sekalian karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobak beda dengan orang yang tidak pernah berdosa dan tidak ada manusia dimana tidak pernah berdosa kecuali nabi s.a.w insanul kamil itulah nabi s.a.w manusia yang sempurna saking sempurnanya nabi s.a.w itu bapak sekalian ada satu penyair yang menguji nabi bahwa hulib tamu baruan ya muhammad engkau itu diciptakan oleh s.a.w itu dengan sesempurna mungkin kamahul tamatasyak seperti mana engkau itu diciptakan dengan bomnya sendiri maksudnya apa nabi itu diciptakan oleh Allah seolah-olah nabi itu diciptakan dengan pembangun sendiri maksudnya apa tidak ada cacat sedikitpun dalam diri nabi s.a.w kalau kita ini seganteng-ganteng manusia secantik-cantik manusia pasti ada cacat satupun walaupun cuma kecil pasti ada cacat tapi nabi s.a.w sedikitpun tidak ada cacat s.a.w s.a.w sempurna sampai ada ulama yang memuji nabi seperti itu seolah-olah nabi itu diciptakan dengan maunya sendiri tidak ada cacat seperti itu sama dengan kita kita mau kita ini yang paling terbaik tidak ada cacat tapi walaupun demikian sudah menjadi takdir Allah kita manusia yang tidak sempurna saking sempurnanya nabi s.a.w itu apa sekalian organ-organ tubuh beliau bagian dalam itu semua terbaik ginjalnya limpahnya ususnya itu terbaik sehingga semua yang keluar dari jasad beliau berupa totoran kencing itu suci sehingga ada satu penyanyi yang mengatakan Muhammadun lakal basarin Rasulullah Muhammad itu manusia seperti kita punya mata punya telinga semua punya sama tapi lakal basarin tapi tidak seperti kita manusia pada umumnya nabi itu tidak sama dengan kita walaupun dia punya mata seperti kita punya mata punya telinga seperti kita punya telinga punya kaki tangan seperti kita punya kaki dan tangan punya usus limpah organ tubuh bagian dalam seperti mana kita punya organ tubuh tapi beda dengan nabi semua terbaik sehingga semua yang keluar dari jasad Filipun semua terbaik sehingga ada sahabat yang meminum kencing nabi meminum darah nabi kalau orang dengar eh sabar ya Allah kalau kencing kalau kencing kamu siapa yang minum ini kencing nabi darah nabi diminum sehingga itu dalam salawat-salawat sering kita dengar nabi itu dijuluki khairi khalkihi nabi itu sebaik-baik ciptaan Allah SWT dari semua ciptaan Allah sudah nabi yang paling sempurna maka kita beruntung menjadi umat Rasulullah SAW apa keuntungan umat Rasul keuntungannya itu masuk surga lebih dulu daripada umatnya nabi Musa nabi Ibrahim nabi Dawud tapi kita ini umat Rasul masuk lebih dulu tapi ada syaratnya pak kalau masuk surga lebih dulu ada syarat syaratnya apa apa yang nabi buat kita buat karena apa umat nabi ini dihantar oleh Allah punya tugas khusus kalau umat dulu itu tidak ada tugas khusus mereka cuma kerja apa yang diperintahkan ibarat-ibadat saja kalau kita umat nabi punya tugas dan tanggung jawab sehingga menyebabkan umat nabi masa surga lebih dulu logikanya apa sekalian logikanya coba kita langkala di jalan raya berkenderaan ada motor bentor mobil macam-macam ketika ada kenderaan katakanlah itu mungkin ambulans atau mungkin patroli yang punya tugas khusus dia pasang serene maka semua kenderaan itu pasti akan ninggir walaupun ini kenderaan ini bagian paling belakang tapi karena dia punya tugas khusus menggembang tugas yang besar maka dia dipercayakan untuk terus maju ke depan itu pemaham pemaham lebih dekat begitulah gambaran umat rasul salam mengapa dia maulah janjikan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat daripada nabi-nabi sebelumnya karena umat nabi punya tugas dan tanggung jawab tugas kita apa? ibadah sholat, puasa, jakat, haji bagi yang mampu dan apa tanggung jawab kita? tanggung jawab besar tanggung jawab kita seperti mana kerja nabi yaitu dakwah dakwah itu sekalian dua ada dakwah bilhal ada dakwah bilisan dakwah bilhal yaitu dengan ahlak bilisan seperti mana saya maka kita luruskan pemikiran kita bahwa sesujung kita adalah umat nabi yang ditugaskan oleh Allah punya tugas dan tanggung jawab tugas kita untuk beribadah dan tanggung jawab kita untuk dakwah semua kita lah bertanggung jawab atas kebaikan agar kebaikan ini tegak lima kebumunya Allah SWT karena Allah tidak akan hantar lagi seorang nabi Nabi Sabrakan anak hataman nabiin wal mursalin aku adalah menutup daripada nabi dan rasul la nabiya mimba'di tidak akan lagi akan aku turunkan nabi setelahku jadi walaupun kemaksiatan yang sudah dibuat di dalam masjid Allah tidak akan turunkan lagi seorang nabi maka kita sebagai umat nabi punya tanggung jawab untuk melanjutkan risalah ke nabian yaitu amal ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan mencegah kemungkaran mudah-mudahan Allah SWT Allah SWT jadikan kita semua dainya Allah SWT amin misalnya selepas dari sini kita bukan lagi apa tapi kita menjadi dainya Allah SWT karena para da'i kalau kalau ustaz banyak guru-guru itu nanti orang yang tahu kalau da'i tidak harus sekolah tinggi-tinggi karena da'i itu cuma mari mau sholat so da'i ini ya kalau mau jadi guru harus tahu disiplin ilmu harus kuasai ilmu kalau da'i mudah sekali sampai orang wawo pun bisa da'wah orang wawo apa TRI juga bisa da'wah jadi seperti mana sahabat nabi sahabat nabi itu berbagai macam kalangan ada petani ada nilaian ada apa ada pedagang tidak semua hapis Quran tidak semua apa namanya hafal hadis tapi semua sahabat nabi adalah da'inya Allah SWT dan derajat para da'i jika kalian nanti di surga itu di bawah satu tingkat surganya para nabi jadi surganya para da'i itu di bawah satu tingkat surganya para nabi jadi insyaAllah mudah-mudahan kita berdoa Allah jadikan kita ini bukan lagi ahli ibadat tapi juga menjadi da'inya Allah SWT jemaah sekali yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah SWT dan terakhir adalah bagaimana kita gunakan waktu sebaik-baiknya di tempat ini Allah jadikan kita ini adalah pondok pesantrenya kita pondok pesantrenya kita dimana punya waktu yang luang waktu yang banyak kita di tempat ini untuk bisa kalau orang-orang dulu itu kesempatan besar mereka apabila di tempat seperti ini mereka hafal Quran bahkan ada ulama-ulama dulu mereka bisa mengerang kitab selama di dalam mereka dalam menjalani daripada hukuman karena sekalian ini adalah kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan Allah SWT berkahi umur kita sehingga umur kita bisa berikan khairun nas mantola umuru fahasuna amalu sebaik-baik manusia itu yang Allah beri umur panjang dan baik amalnya mudah-mudahan masukkan kita dalam golongan manusia yang terbaik yang memanfaatkan umur kita amin ya Rabbul Alamin demikian apa yang pernah kami sampaikan pura-pura bermanfaat dan mari sama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim